Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukurnillah Amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim Kali ini Kembali lagi bersama saya Rafib Nurhakim Dari jurusan Tabisifal Biologi B Semester 3 Kali ini Saya akan melakukan Mini Riset Atau riset kecil-kecilan Nah Mini Riset ini Bertujuan untuk Memenuhi tugas Mata kuliah Joafer Atau Geologi Apertirbrata Yang diampu oleh Ibu dosen Muhimmatul Umami MPD Kali ini Saya mengambil tema Dengan judul Pengaruh jenis pakan Terhadap Pertumbuhan dan perkembangan Telur dan Semut rang-rang Nah Kali ini Saya menggunakan Dua bahan yang sama Yaitu Semut kroto Semut kroto yang Pertama Atau semut kroto A Kami Perlakukan Dengan menggunakan Cara yang berbeda Yaitu Kami beri Nutrisi Rupa Gula Atau air gula Untuk Semut yang kedua Atau semut B Kami Perlakukan juga Berbeda Kami beri Pakan Alternatif Yaitu Berupa Jangkrik Lalu Kami akan Amati Dari Dua Bahan tersebut Apakah akan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan dan perkembangan Telur Ataupun Kroto Langsung saja Kita simak Let's go Pembuatan Pakan Untuk Semut kroto Yaitu Semut kroto A Kami beri Pakan Nutrisi Yaitu Berupa Gula Gula putih Atau gula pasir Lalu Untuk Yang Semut kroto B Kami beri Pakan Yaitu Berupa Jangkrik Nah Untuk Pembuatan Air gula Yaitu Kami menggunakan Takaran Air Sebanyak 120 ml 120 ml Oke Kita masukkan Air 125 ml 120 ml Nah Lalu Setelah itu Kami beri Dua Gula pasir Dua sendok teh gula pasir Ya Untuk Dua Lalu kita aduk Hingga merata Setelah merata Lalu Kita Tuangkan Di dalam Wadah Topless Sosis Ya Se Dengan takaran Pas Setutup Lalu kita Ambil Jangkrik Di sini Kami memberi Jangkrik Sebanyak 5 ekor Sebanyak 5 ekor Ini Pakan ini Kami lakukan Dua kali sehari Jadi Untuk Dua kali Dua kali Sehari Jadi untuk Pagi Kami beri 5 Dan sorenya pun Kami beri 5 Sedangkan untuk Nutrisi ini Kami hanya menggunakan Satu kali sehari Jadi Setiap pagi Kami Ganti air ini Menggunakan Air Adukan gula Pasir Yang baru Nah setelah 15 hari Kita bisa melihat Perbandingan Antara Semut Kroto A Yang diberikan Yaitu Berupa Nutrisi Yaitu Air Gula Dan Semut Rang-rang B Yaitu Diberi Pakan Berupa Jangkrip Nah Bisa kita lihat Perbandingannya Nah itu Telur Semut Kroto A Yang diberikan Nutrisi Yaitu Berupa Gula Air Gula Ini Terdapat Perubahan Yaitu Dalam Segi Bertelur Kenapa Kroto Ini Ketika Diberikan Air Gula Bertelur Banyak Karena Di dalam Air Gula Ini Mengandung Glukosa Yaitu Sebesar 80% Glukosa Yang mana Glukosa Ini Berfungsi Untuk Merangsang Pertumbuhan Dan Perkembangan Telur Kroto Nah Bisa kita Lihat Lalu Kita Lihat Semut Kroto B Yang diberikan Jangkrik Ini Jangkriknya Disini Kita Bisa Lihat Perubahan Ya ini Perubahannya Terdapat Pada Bentuk Atau Ukuran Dari Semut Rang Rang Itu Sendiri Semut Rang Rang B Ini Cenderung Berukuran Besar Besar Kenapa Karena Di Dalam Jangkrik Ini Terdapat Saripati Hewani Yaitu Berupa Lemak Yang mana Lemak Ini Berfungsi Sebagai Penambah Atau Memperbesar Organ Tubuh Memperbesar Tubuh Kroto Nah Tetapi Jangkrik Ini Tidak Mempercepat Proses Pertumbuhan Telur Kroto Nah Bisa kita Lihat Oke Nah Itulah Mini Reset Yang telah Saya Lakukan Gimana Asikkan Serukan Dan Menambah Hawasan Ilmu Kan Nah Perlu Diingat Ketika Anda Ingin Melakukan Budidaya Semut Kroto Atau Semut Rang Rang Ini Harus Memperhatikan Aspek Cahaya Dan Suhu Karena Apa Karena Kedua Ini Merupakan Aspek Terpenting Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Terkecuali Yaitu Penambahan Nutrisi Dan Penambahan Pakan Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Paparkan Semoga Mini Riset Kali Ini Menambah Wawasan Kita Semua Dan Ilmu Pengetahuan Kita Semua Terima Kasih Di Diakhiri Wallahum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh